Masih ya, ujian untuk menentukan ini level kita ini udah pantas gak masuk ke buku ketiga gitu ya jadi dia pantas gak pantas masuk lah kita kan ke buku ketiga sekarang ini yang keempat ini adalah yang latihannya tentang ujiannya adalah tentang Alkitabah karena dia kalau yang sebelumnya kan dijawab ini kiraahnya ya Bawaid sekarang adalah di Alkitabah ini maksudnya dia dijawabnya tertulis ya ditulis aja sendiri di kitabnya itu jadi jangan di sekedar ditandai dengan nomor Assalamualaikum Waalaikumsalam Ratib Al-Kalimati At-Taliata Lipasira Jumalannya Urutkan, susun kalimah-kalimah berikut ini agar menjadi sebuah jumlah muhfidah nomor 1 ya Tati Tati silahkan Al-Alam, Al-Kasurat, Al-Surton, Al-Ambu, Fi Saraton Saraton Kasurat, Amrodu, Saraton, Fil-Alam ya ini dulu topiknya topik tentang itu ya limbah yang menyebabkan penyakit kanker banyak gitu kan di rangka curhat Amrodu, Saraton ilang alam banyak penyakit kanker sekarang di dunia nomor 2 ini silahkan Pak Agung Pak Agung Pak Agung Pak Agung masih ditutup ibu Haja merhamu bila duna an tentakola akhoku ilah 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 al-adwa akhoku an tentakola tentakila oh atau tentakila akhoku antantakila al-adwa ilah biladina akhoku antantakila al-adwa ilah biladina ini dulu masalah al-amnu karena dia bercerita tentang apa kriminalitas di negeri lain maka takut nanti akan menular ke negeri kita dia bilang akhoku antantakila al-adwa ilah biladina al-adwa ini mu'annas ya karena itu dia tentakila tentakila akhoku antantakila al-adwa ilah biladina sahfitri silahkan indah asababah surutah sarwah sarwah al-anat al-umma asababah ashababu ashababu surutah sarwah sarwah surwah indah 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 al-amma a'arah umma itu ya ya kalau disusun seperti itu gak ter maksudnya gak jelas sebenarnya ashababu ya pertama yang keduanya adalah ashababu 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 sarwah sarwatu aglah ashababu aglah sarwatin aglah sarwatin aglah sarwatin aglah sarwatin indah umma indah ya pemuda itu adalah kekayaan kekayaan jadi ananya isim tafdulnya dulu aglah sarwatin kekayaan yang termahal pada umat ya kalau gak ada pemuda orang tua semua gak ada yang kuat bekerja kalau dikerang musuh gak ada tentara nanti orang tua gak bisa berperang Pak Yahya Sogirot Sogirotu terus Asbaha Al-Yawma Al-Yawma Korea 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 Al-Alamu Al-Yawma 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 bisa ditaruh dimana aja Oh iya Al-Yawma Al-Alamu Al-Alamu ini Al-Alamu dia paling banyak kita bilang adalah jumlah filia Oh jumlah filia jumlah filia Oh iya Asbaha Ya Oh Asbaha Al-Alamu Asbaha Asbaha Al-Alamu Apa ini Asbaha Al-Alamu Asbaha Al-Alamu Sogirotan Kuryatan Sogirotan Oh Kuryatan Sogirotan Al-Yawma Ya Asbaha Al-Alamu Al-Yawma Asbaha Al-Alamu Al-Yawma Kuryatan Sogirotan Oh iya Al-Yawmnya sebenarnya bisa ditaruh dimana aja ya Iya Bisa Asbaha Al-Alamu Al-Yawma Kuryatan Sogirotan Al-Yawm Asbaha Al-Alamu Kuryatan Sogirotan Asbaha Al-Alamu Kuryatan Sogirotan Al-Yawm Keterangan Waktunya sih bisa ditaruh dimana aja gitu Asbaha 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 Al-Alamu Al-Yawma Dunia sekarang ya seperti kampung kecil aja segera kita tahu apapun yang terjadi di tempat lain dalam waktu yang cepat udah kayak di kampung kita Ika silahkan Taskunu gak apa-apa deh Taskunu Al-Usratu Fi Baitin Wahidin Usrah Usrah Masa Lalu dan Usrah Masa Sekarang itu ya dulu Pembicaraannya Ratibil Jumalat Taliyah Ditasirat Faqarah Sekarang ini kalau ini tadi kan menyusun kata menjadi kalimat Sekarang jumlah dia kalimat ini dijadikan sebuah paragraf Ratibil Jumalat Taliyah Ditasirat Fiqratan Kita punya Ammal Ana Faqad Raj'a Ila Dinihim Wadhalika Bi'ant Al-Lambu Lugatan Arabiya Bil Madi Al-Qarib Tarak Al-Muslimun Nadinehum Wabadau Ya'rifun Al-Islam Al-Hakqiqi Wa Akhadu Thakafat Al-Akharina Fada'ufu Nah Dimana nih Nomor satunya Filmadi 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 Al-Qaribu Filmadi Al-Qaribi Al-Qaribi Filmadi Al-Qaribi Tarak Tarak Muslimun Nadinehum Oh Dinahhum Ya'rifun Pasle itu Wa'akhadu Wa'akhadu Saqafatil Saqafatil Al-Akhari Al-Akhari Akhadu Saqafatil Akharina Kemudian Amal Al-An Amal 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 Raja'u In Al-Akhari'u 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 Tidak terlalu jauh ya Kau muslimnya mulai meninggalkan Agama mereka Kemudian mengambil Kebudayaan orang lain Menjadi lemah jadinya mereka Sekarang udah kembali ke agama mereka Tersebut dengan Belajar bahasa Arab dan Mulai mengenal Islam yang Sebenarnya, tapi masih banyak Orang kita yang terpengaruh Dengan Barat Mesti mengagungkan Barat Dan menganggap Kebudayaan yang hebat itu adanya di Barat dan pengen seperti Barat Al-Kalimatilati tahta khat Kutibat khat Sahihah Nah ini dia yang Kitabah yang sesungguhnya ya Kalimat Yang diberikan garis Barat bawah ini ditulisnya Salah Sekarang dituliskan Nomor satu Ibu Arti Nabada'u Fafangki Fana'kulu Fana'kulu Bismillahirrahmanirrahim Jadi Bismillahirrahmanirrahim Bidun Alif Bidun Hamzah Eh Hamzah Bidun Hamzah wassal Bidun Hamzah wassal Bis langsung ya Kalau ketemu dengan Allah Kalau ketemu dengan Allah Tanpa itu Tapi kalau ketemu dengan yang lain Pakai Tetap Hamzah wassal Seperti Bismi Rabbika Ditulisnya Bismi Rabbika Tetap pakai Hamzah wassal Gini ditulisnya tetap ya Seperti Bismi Rabbika Ladi Khalaq Tetap Bisminya ditulis begini Tapi kalau ketemu dengan Allah Ini Bismillah Dibuang Hamzahnya ya Hanya di dalam tulisan Bismillah saja Itu masalah Rosem atau ada Isharinya Ada isharatnya Pak Apa Kaedah imla'iyahnya Seperti itu sekarang Oh imla'iyahnya Apakah Ada Ada pesan Ada pesan tersiratnya Enggak Tapi kita kan melihat dari sudut Apa Dari sudut Kaedah penulisan Ya Kaedah penulisan Awalnya sebenarnya kan Rasam Rasam Osmani yang Buat seperti ini Iya Tapi Rasam Imla'iyah Dia yang ikut Seperti semuanya Kalau Ibn Ibn Begini Ya Ya Ada Hamzah wasalnya Tapi kalau Di antara dua nama Di antara dua nama Semuanya disini Khalid Ya Alwalid Khalid Ibn Alwalid Maka ini Tidak boleh lagi pakai Pakai Ini Hamzah wasalnya Gak boleh Salah dia Tapi kalau Namanya di awal Semuanya Ibn Abbas Ibn Abbas Ibn Abbas Begini nulisnya Ibn Abbas Ya Ibnnya tetap pakai Hamzah wassal Tapi kalau Kita tulis sebelumnya Ini nama dia Abdullah Abdullah Ibn Abbas Maka Hamzahnya Tidak boleh Ya Jadi kalau dia Di antara dua nama Kaedah Imla'iyah Gitu Kaedah Imla' Menulis Hamzah Seperti itu Ya Ini sekarang Adalah urusannya Dia nulis khusus Hamzah Yang nomor Duanya Butati Silahkan Ya Alba'u 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 Qobla'abna'i Tidak usah pakai Hamzahnya Tidak usah Di atas wawu Ya Tidak boleh Di atas wawu Ya Alba'u Hamzahnya Sendirian Istilahnya itu Alas satar Di atas garis Ya Karena ada Hamzah Alal waw Ini di atas Ada Alal ya Di atas Ya Ya Ada Alas satar Atau Mufradah Sendirian Seperti ini Al-abna'ni Qobla'al abna'ni Hamzahnya Mufradah Di belut Atau Alas satar Di atas garis Atau Mufradah Sendirian Karena ada Hamzah kan Di atas Di atas Waw Ada di atas Ya Yang di atas Ya itu Seperti pada Kata Ini Namanya Kata Su'ila Nah Ini namanya Hamzahnya Alal ya Hamzahnya Di atas Ya Tapi kalau Semuanya Su'al So'al Hamzahnya Di atas Waw Ya Jadi dia Kalau di tengah Ada hamzahnya Di atas Alif Itu adalah Sa'ala Ini kan dia Beda-beda Ini sa'ala Ini su'ila Ini adalah So'al Kemudian Ada hamzah Nanti yang Di ujung Ini kan Hamzah di ujung Dia sendirian Ini Seperti ini Dia Mufradah Tidak boleh Di atas Waw Pak Agung Sudah 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 Pak Ibu Hajjah Merhamah As'uruh Bil'if Mik'nan Di Mekah Bil'if Mik'nan Harusnya Harusnya Hamzah Hamzahnya Di atas Ya Di atas Ya Jadi ditulisnya Harusnya Begini nih Mik'nan Hamzahnya Di atas Ya Itu dia Bukan Ini kalau begini Dibacanya A nanti Jadi harus di atas Ya Shafitri Belum dibuka Halak 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 Halaknya Halaknya Ra'a Ra'a Ya Hu'usanak Halak Maru'usanak Imakata Apa arti halaknya Kami Mencukur 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 Rambut Kepala kami Mencukur Kepala Mencukur Rambut Maksudnya Harusnya Nulisnya Seperti apa Itu Harusnya Ru'us Gimana Harusnya Harusnya Di atas Wow Di atas Wow Dia nulisnya Ru'us Sana Ya Tapi Wa'unya Dua Ini di atas Wow Di jamak Dia Kalau dia Mufrat Di atas Alif Kalau dia Ra' Sahu Selamanya Halak Ra' Sahu Ini Di atas Hamzah Di atas Alif Kalau dia Mufrat Tapi kalau jamak Ru'us Di atas Wow Ya Ya Sekarang Yang Berikutnya Pak Yahya Ya Ja'at 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 Al Muhandisu Muhandisatun Al-Yawma Muhandisatun Harusnya Muhandisatun Al-Muhandisatun Al-Muhandisatun Taknya Taknya Harusnya Tak Tanis Ya Tak Mabsuta Tak Mabsuta Kalau dia jamak Harusnya begini dia Ya Ya Muhandisatun Tapi kalau dia Mufrat Taknya Nempel di Sin ya Kalau dia Mufrat Selamanya Dianggap Ini Al-Muhandisatun Al-Muhandisatun Nempel dengan Sin Begini kan Ini Tamar butah Begini Satu orang Berarti Al-Muhandisatun Tapi kalau dia Jamak Al-Muhandisatun Pakai Tak Mabsuta Jadi bisa dua-duanya Kita maunya dia Yang Mufrat Atau yang jamak Kalau dia Mufrat Al-Muhandisatun Sin Tamar butah Tapi kalau dia Jamak Al-Muhandisatun Tanya harus Tak Mabsuta Bukan Tak Marbutah Berikutnya Adalah Sakafah Nah ini Pengetahuan Ya Apa Pengetahuan Kita tentang Konten Daripada Bahasa Arab Nenek Wa im Bainal ibarati Wajawabihar Wa im Wa amayu aimu Menyocokkan Wa im Bainal ibarat Wajawab Cocokkan Antara Ungkapan Dan Jawabannya Ya Silahkan Ika Sa'af Alin ya Eh Sa'af Alin Zalika Godan Insya'Allah Sa'af Alu Zalika Itu Tanwinnya Syukran Iya Arti Syukran Ahwan Sa'atika Hadamal Jazakallah Khairan Abu Hajjah Merhamah Law Law Sama A'atini Haza Haza Tafaddal A'atini Haza Tafaddal Sa'af Sa'afitri Sa'at 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 Zawju Sa'at Sa'at Zawju Sa'at Sa'at Zawju Kariban 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 Barakallah Barakallah Sebenar lagi Mau Kawin Ayah Sanabda'u Natawalul Ta'ami Sanabda'u Tanawula 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 apa pak Masdar dia Oh Tanawula Tanawula Ta'ami Saya akan mulai Maka Tanawula Oh ya Insyaallah Bismillah Mana nih Bismillah 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 Tanawula Ta'ami Bismillah Ya Eee 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 pilih jawaban yang ucapan kamu yang mau katakan sambungkan diantara dua kelompok ini ya madatakul akul arti di masjid dekat rumah bacanya ahyana pendek lagi ahyana dibacanya ahyana 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 butati lisa sun mada takul indahusafar astawidukawlah astawidi'ukallah astawidi'ukallah mada takulu lishakhsin indahusafar akulu astawidi'ukallah bu haja merhamah lishakhsin lishakhsin atsah wa hamdulillah wa hamidallah berertiga ya rahamukallah mada takulu lishakhsin atisah wa hamidallah atisah bersihin wa hamidallah dan dia mengucap alhamdulillah akulu ya rahamukallah ya rahamukallah mada takulu lishakhsin atisah wa hamidallah Akulu, yarhamukallah Sapitri Indama Yashaka Yasuruka Yasuruka Masya Allah Mada takur Indama Yasuruka Apa yang kau katakan Ketika melihat sesuatu yang Menyenangkan Masya Allah Jangan Masya Allah yang buruk Masya Allah itu untuk Yang bagus Indama Mada takur Indama Yasuruka Masya Allah Masya Allah Indama turidu Antaf Alasyai Fil Mustakbali Mustakbili Oh Mustakbali Biiznillah Ya biiznillah Sama dengan Sama dengan Insya Allah ya Mada takul Indama turid Antaf'ala shai'an Femustaqbal Akul Biiznillah Ikhtar 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 aljawab Al-Jim Sekarang Ikhtar aljawab Sahih Biwati Da'irah Hawla Al-Har Pilih jawaban yang benar Dengan memberikan Lingkaran Ada yang kita pilih Ikhtar aljawab Ikhtar aljawab Ika Akhu'ka Akhu'ka Sayyel tahiku Biljami'ati Fama'za Takululahu Wafakakallah Wafakakallah Semoga Sukses Wafakakallah Berikutnya Berarti Awal Awal kalimat Kalimat itu ya Najalat Kalimatin Kalimatin Najalat Filquran Ikro Iqro Awal kalimatin Najalat Filquran Ikro Butati Butati Suaranya Butati Gelap Jangan-jangan Ke ini Sinyalnya Lagi Anak Lagi Terlentar Terlentar Ntar kita Lewatin Bu Hajjah Merhamah Amin Amin Nabi Nabi Al-Laji Kana Ya Kana Kana Ya Kana Ya Daud Kana Nabi Allah Daud Ya Kula Min Amali Yadih Hadis 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 Dalam Rangka Nabi Menyuruh Kita Bekerja Jangan Minta-minta Contohnya Nabi Daud Nabi Daud Raja Dia Dia Bekerja Safi Fitri Al-Wadu Al-Wudu Wa Al-Wudu Wa Ajabah Wajibun Wa Ajibun Shalat Issalat Al-Wudu Wajibun Issalat Ayahnya Ya Ar-Rasulu Sallallahu Alayhi Wassalam Kana Kana Yakbal 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 Kana Oh Kana Yakbal Kana Yakbal Rasulullah Assalam Kana Yakbal Rasulullah Sallallahu Kana Yakbal Saudara Dulu Ya tunggu itu Kana Yakbal Kana Yakbal Telah Telah apa nih Menerima 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 Hadiah Oh Hadiah 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 Karena Nabi Tidak Menerima Sadat Yakat Yakat Yakbal Yakbal Hadiyah Talin Nafsi Ya Seperti ketika Nabi Pertama Datang Ke Madinah Salman Al-Farisi Pengen Ngetes Katanya Nabi Itu Dia tidak Menerima Sedukah Tapi Menerima Hadiah Hari pertama Kasih sedukah Nabi Tidak Memakan Kasih Sahabat Sahabatnya Hari kedua Kasih Hadiah Ikut Makan Oh ini Benar Nabi Ika Silahkan Al-Illmu Lazi Apa nih Sadat Ikhtara'ahu Apa Sadat Ikhtara'ahu Ikhtara'ahu Al-Muslimuna Buah Ilmu Apa nih Sadat ya Alif Ini apa nih Al-Jabar Al-Kimia Al-Riyadiyah Al-Jabar Al-Kimia Ilmu Pengalaman Yang ditemukan Yang direasikan Pertama Ditemukan Kau Muslimin Apa tuh Apa ya Kemarin ya Al-Jabar 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 ya Al-Jabar Nisbah Kepada orang Itu namanya Al-Jabar Oh Iya Jadi yang Penemu Al-Jabar Itu Kau Muslimin Orang Al-Jabar Jadi Al-Jabar Iya Anunya Mbak Anu ya Kurang bersih Pada app-nya Ini Ketiga ini Saya lihat dia Halaman-halaman berikutnya Juga Kurang tajam Ada yang Kayak gini Ada beberapa Huruf yang hilang Al-Jabar Al-Kimia Itu yang Baris bawahnya Motretnya Kurang Bagus Berarti Salasa Salisu Salisu Madinati Madinatin Madinatin Tangan takut Tangan takut Salisu Madinatin Mukadisah Mukaddasatin Mukaddasatin Indah Muslimin Al-Qudus Awal Madinah Makkah Tani Madinah Al-Madinah Salisu Madinah Mukaddasat Kota Suci Yang ketiga Al-Qudus Salat Di Masjid Al-Aqsanya Seperti Salat 500 kali Di tempat lain Kalau di Masjid Nabawi Seperti Seribu Tapi Kalau di Masjid Haram Seperti Berapa Seratus Ribu Seratus Ribu Jauh Sekali Lompatannya Kata Nabi Salat Masjid Al-Qudus 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 Salat Masjid Ini Seperti Seribu Al-Qudus Salat Di tempat Lain Masjid Haram Masjid Haram Dalam Seribu Kali Eh Seratus Ribu Kali Bukan Seribu Jadi Dua Ribu Jadi Seratus Ribu Tapi Kalau Masjid Al-Aqsa 500 Al-Qudus Masjid Adanya Al-Qudus Kudus Kudus Jawa Timur Jawa Tengah Kudus Yang Palestine Ya Tadi Udah Buka Udah Bisa Terpental Terus Tadi Udah Dua Kali Ya Ya Yakulu Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Atakum Mantardowna Dinahu Wa Holak Kuh Kulu Kuluk 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 Kutus Kuluk Kuluk Mufrat Bila datang kepada kalian Orang datang melamar ya Oh Datang melamar Menurut kalian Datang Ini konteksnya orang yang melamar Orang yang Kalian agamanya Menurut kalian oke Akhlaknya oke Terima aja lamaran ya Karena sambungannya Kalau tidak nanti akan terjadi Ini Kerusakan yang besar Kalau kita menjadikan Ataukan harta Semamanya kedudukan Yang dijadikan Orang baik gak dapat Calon istri yang baik Kalau semamanya semua Mengawinkan anaknya pada orang kaya Orang terkenal Sangat arah adalah Agama dan Akhluk Jadi bukan Fakrimuhu Akrimuhu muliakan Sahibuhu temani dia Zawijuhu 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 Kawinkan Wahdah al-Ula Unit pertama adalah Al-Mu'jizah Al-Khalidah Mu'jizat yang Kekal Gambarnya Al-Quran Ya Enak Kelihatan Al-Quran Yang ceritakan Arab Begini Ada Sebelum masuk ke Topiknya Kan ada Ya Apa Entry Sebelum Di kesana Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang berkaitan Dengan hal tersebut Ini Bu Heriati Gak masuk Hari ini Iya Tadi ma'am ada Ika ya Bu Heriati Iya Ada tuh Ketiduran Jangan Jangan lupa Sepuluh empat lima Kali dikira Maqabla Al-Qira'ah Sebelum kita Baca ini Yuthhirullahu Subhanahu wa ta'ala Ala Aidi Ambiya'ihi Umuran Kharijatan An Kuduratil Bashar Dalilan Ala Sidqihim Masmul Ladi Yutlaq Ala Hadhi Umur Apa Itu Jawabnya Itu Pertanyaan Masmul Ladi Yutlaq Ala Hadhi Umur Yutir Allah Subhanahu wa ta'ala Ala Aidi Ambiya'ih Umuran Kharijatan An Kuduratil Bashar Allah Menampakkan Di Tangan Para Nabinya Hal Yang Diluar Dari Kemampuan Manusia Masmul Ladi Yutlaq Ala Hadhi Umur Itu Namanya Apa Tuh Ujizat Wikur Bagdal Mujizat Allati Ja'a Bihal Anbiya' Fabla Muhammadin Sallallahu Sallam Mujizat Nabi Banyak Kita Di Al-Quran Itu Adalah Nabi Musa 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 Ada Nabi Isa Nabi Isa Nyembuhkan Orang Mati Ada Nabi Saleh Itu Yang Bisa Keluar Ontah Dari Batu Ada Nabi Ibrahim Yang Dibakar Tidak Kepanasan Hal Nalmasu Hadhi Al-Mujizati Al-Ana Bisa Rasakan Nggak Mujizat-Mujizat Para Nabi Yang Dulu Itu Sekarang Udah Nggak Ada Lagi Nabi Muhammad Nggak Ada Lagi Mujizat-Mujizat Nabi Yang Dulu Itu Udah Nggak Ada Lagi Nggak Ada Lagi Kalau Yang Dulu Itu Kan Kita Nggak Tau Tempatnya Dwi Musa Nabi Isa Bisa Menyembuhkan Itu Juga Pontanya Nabi Saleh Kan Malah Udah Disembelih Amah Kaum Ya Lima Ada Kenapa Berlalu Karena Dia Ini Kan Dia Adalah Material Pada Masa Itu Udkur Ba'ad Al-Qutub Al-Lati Unzilat Ala Al-Anbiya Kabbalah Muhammadin Sallallahu Memang Al-Quran Itu Kita Lihat Ini Apalagi Sekarang Banyak Sekali Ini Hal Yang Bisa Diinikan Ada Juga Cerita Berkaitan Dengan Al-Quran Ini Al-Quran Itu Sendiri Jadi Ada Ustadz Cerita Dia Dia Nabil Namanya Nabil Orang Kuwait Masih hidup Sampai Sekarang Dia Belang Saya Diundang Ceramah Di Sekolah SLB SLB Itu Yang Konektif Ya Konektif Ya Jadi Dibilang Saya Diundang Ceramah Di Sekolah SLB Dia Belang Kan Ada Yang Terjemahkannya Pakai gerakan Gerakan Tangan Itu Kan Enggak 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 Kalau orang Ceramah Orang Ngelihat Saya Ngelihat Saya Ini Orang Saya Ceramah Yang Dilihat Yang Gerakin Tangan Itu Kan Orang Ngelihat Ini Ya Enggak Enak Tapi Giliran Dia Baca Ayat Quran Si Yang Penterjemah Tung Enggak Menterjemahkan Enggak Menggerakkan Tangannya Dia Jadi Kan Ngelihat Dia Giliran Baca Al-Quran Dan Nabil Awad Ini Dia Banyak Al-Quran Berhamburan Banyak Dia Enggak Sepotong Jadi Setiap Ngomong Sedikit Dia Berdalil Al-Quran Dia Dibilang Saya Dia Anak SLB Ketika Saya Bacakan Al-Quran Memperhatikan Dan Air Matanya Berlinang Saya Kelihat Kebetulan Sengaja Dia Baca Lagi Supaya Ketemu Ayat Dan Dia Baca Lebih Lama Benar Itu Air Mata Mereka Berlinang Jadi Setelah Selesai Ceramah Dia Nanya Kepala Sekolah Coba Bapak Jelaskan Ini Gimana Gimana Gak Bisa Menjelaskan Jadi Al-Quran Untuk Orang Anak SLB Telinganya Terganggu Jadi Al-Quran Ini Dibilang Pengaruhnya Pada Orang Anak SLB Yang Tidak Mendengar Dengan Sempurna Berpengaruh Kur'an Itu Sendiri Mu'ajiz Juga Ada Percobaan Di Barat Mereka Mencoba Itu Bunyi Suara Al-Quran Itu Pada Orang Kafir Yang Tidak Mengerti Bahasa Arab Apalagi Siapa Itu Orang Jepang Yang Air Itu Kalau D Ngomong Baik Dia Akan Mengeluarkan Tiga Perkristal Bagus Masaro Emoto Ustaz Cerita Waktu Si Orang Jepang Ini Ingin Membuktikan Ucapan Dia Itu Di Dalam Sebuah Seminar Masing-masing Orang Dikasih Air Di Gelas Di Botol Masing-masing Ngomong Yang Baik Nanti Dimunculkan Di Layar Punya Siapa Yang Paling Bagus Ternyata Punya Dia Maka 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 Orang Bertanya Kamu Tadi Ngomong Apa Dia Dia Dibilang Saya Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pandinya Paling Indah Gambarnya Maka Orang Ingin Lebih Tau Masa Iya Benar Coba Sekali Lagi Karena Sekali Lagi Katanya Sekarang Ini Tantangan Saya Mau Diuji Maka Saya Wudhu Dulu Sebelum Itu Saya Berwudhu Kemudian Saya Baca Bukan Bismillah Lagi Tapi Surat Fateha Dia Baca Begitu Dimunculkan Katanya Gambar Kristalnya Jauh Lebih Akhirnya Dibacakan Ada Yang Lebih Gini Ada Ustadz Sheikh Muhammad Al-Arifi Orang Riyad Dia Waktu Belajar Bahasa Inggris Dibilang Kursus Di New Zealand Waktu Istirahat Itu Dilihat Ada Orang Yang Ini Baca Sesuatu Gitu Kencang Suaranya Dia Nanya Anak Saudi Itu Ngapain Itu Orang Kristen Lagi Berdakwah Dia Bacain Injil Maka Dideketin Dia Nanya Ini Lagi Baca Apa Baca Ini Dia Baca Injil Suara Kamu Bagus Udah Berapa Lama Berdiri Sini Udah Satu Jam Kamu Berarti Bukan Hanya Suara Bagus Tapi Juga Punya Power Suaranya Senang Loh Orang Itu Senang Lalu Ini Ngapain Katanya Saya Berdakwah Mengajak Orang Untuk Masuk Kristen Jadi Kata Ustaz Ini Coba Dakwahi Saya Pertama Katanya Kamu Harus Mencintai Yesus Saya Cinta Sekali Pada Isa Lebih Mencintai Daripada Keluarga Saya Sendiri Bagus Bagus Dialog Maka Ustaz Nanya Kalau Begitu Tuhan Itu Suka Sama Anak Anak Karena Tuhan Punya Anak Oh Iya Katanya Lalu Kenapa Tuhan Punya Cuma Satu Anak Laki Laki Kenapa Enggak Punya Putri Juga Anak Perempuan Juga Dan Beberapa Anak Kalau Tuhan Suka Anak Dia Mulai Kebingungan Gak Bisa Jawab Itu Ada Dua Orang Di Belakangnya Yang Pendeta Tua Laki Laki Dan Perempuan Dan Nenek Nenek Maka Seteleponnya Panjang Ustaz Coba Sekarang Saya Mau Nanya Kalian Ini Pernah Nggak Dengar Orang Arab Ngomong Kalau Ada Orang Arab Ngomong Dengan Orang Pakistan Ngomong Bisa Nggak Membedakan Ini Ini Bahasa Arab Pakistan Nggak Katanya Nggak Bisa Nah Sekarang Dengerin Saya Ngomong Arab Maka Dibacakan Oleh Dia Surat Maryam Dibacalah Ada Berapa Ayat Gimana Udah Sekarang Dengar Satu Lagi Sekarang Dengar Satu Lagi Dia Ngaco Bahasa Arab Dengan Irama Yang Sama Itu Pokoknya Dia Macau Dengan Bahasa Arab Dia Nanya Sekarang Ada Nggak Bedanya Yang Saya Baca Pertama Tadi Dengan Yang Kedua Itu Katanya Nenek Pendeta Yang Di Belakang Langsung Ada Dari Mana Ibu Mengerti Nggak Katanya Waktu Kamu Yang Baca Pertama Itu Jantung Saya Berdegup Tapi Yang Kedua Itu Nggak Ada Pengaruhnya Sekali Saya Yakin Yang Pertama Itu Dia Bilang Ustadz Saya Masih Ingat Tangannya Mengacung Ke Atas Ini Pasti Firman Tuhan Itu Dia Al-Quran Itu Dia Panggilan Islam Mulailah Dia Sekarang Saya Da'wah Kalian Masuk Islam Mulai Mereka Ngeper Katanya Jadi Dia Orang Kristen Aja Yang Tidak Mengerti Agama Tidak Mengerti Tidak Mengerti Bahasa Arab Terpengaruh Apalagi Yang Kita Terdiri Darah Dan Daging Mestinya Mendengar Al-Quran Itu Gunung Apalagi Harusnya Kita Yang Terdiri Dari Darah Dan Daging Jadi Ungkapan Al-Quran Mu'jizun Binafsihi Ini Kita Setuju Banget Kita Sekarang Sayang Kenapa Al-Quran Tidak Berpengaruh Pada Diri Kita Ba'du Suari Al-Quran Tawil Wa Ba'du Ha Kasir Aina Nazalat Asuar Al-Qasirah Kasirah Ma'kiah Di Makkah Wa Aina Nazalat Asuar Al-Tawilah Madani 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 Kanal Al-Quran Mu'jizatan Fi Asir Rasul Wa Ba'dahu Wasaya Dallu Kadalik Alladayka Dalilun Ala Ijazin Wafak Fihil Ilmu Al-Hadithu Al-Quran Al-Karim Ada Nggak Kita Punya Bukti Ijaz Kur'an Yang Bers Kesesuaian Dengan Ilmu Pengetahuan Pengetahuan Modern Ya Sekarang kan Banyak temuan kan Sebagai Tentang Marajal Bahrain Al-Tawiyah Ada Laut Yang Satu Asin Satu Satu Tawar Juga ada Wal-Bahru Masjur Itu Ditemukan Dimana Katanya Ada Di dalam Laut Itu Ternyata Ada Api Tentang Jumar Lu Wal-Marjan Juga Mereka Berbicara Tentang Big Bang Itu Ya Semua Ternyata Ratkan Fafatak Nah Teori Ya Kur'an Bicerita Tentang Itu Juga Ada Yang Ini Seperti Kalau Pohon Kurma Atau Salak Atau Beberapa Tumbuhan Itu Dia Harus Ada Jantan Dan Betina Salak Itu Ada Jantan Betina Kur'an Kurma Juga Ada Di Satu Kebun Itu Tidak Ada Jantan Betina Semuanya Kok bisa Berbuah Berbuah Baik Ternyata Ada Di Kebun Sebelah Jauh Jantan Ada Berupanya Dibawa Angin Al-Quran Menyebut Itu Kami Jadikan Angin Itu Sebagai Media Untuk Enseminasi Al-Quran Menyebut Jauh Menemukannya Jadi Banyak Apalagi Sekarang Kalau dahulu Kita Bicara Biasanya Jiz Quran Itu Tentang Kebahasaan Sastra Balagah Karena Orang Tidak Banyak Yang Menguasai Dengan Baik Itu Maka Banyak Ditemukan Ejaz Quran Itu Ejaz Ilmi Pengetahuan Bukan Kebahasaan Lagi Kebahasaan Buku 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 Sekarang Teknologi Dia Al-Quran Baik Sekarang Kita Mau Baca Ini Tekstnya Al-Mu'jizat Al-Qalidat Al-Mu'jizat Yang Abadi Al-Quran Al-Mu'jizat Ini Yang Paragap Al-Quran Al-Mu'jizat Al-Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Anzalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alayhi Munajjaman Ayy Mufarraqan Hasabal Hawadithi Wa Hikmatu Min Thalika Tathbitu Kalbi Al-Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Kulub Al-Muslim Wa Layyakuna Hifzuhu Sahlan Alayhim Al-Quran Al-Ladhi Nakaferu Lawla Nuzil Alayhi Al-Quran Jumlatu Wahidah Kadhalika Linnuthabbitu Bihifu Adata Warattal Nahu Tartila Al-Quran Al-Mu'jizat Al-Rasuli Anzalah Allah Allah Menurunkannya Alayhi Kepada Nabi Munajjaman Munajjaman Mufarraqan Artinya Apa itu Berangsur Berangsur Munajjaman Ya Berangsur Lawannya Adalah Jumlatan Wahidah Sekaligus Lawannya Adalah Jumlatan Wahidah Ayat pertama Aja kan Yang turun Cuma lima ayat Dari Surat Al-Alaq Sambungannya Ayat ke-6 Sampai seterusnya Kapan Itu Itu kan Diselingi Oleh Yang lain Dulu Ada Al-Mudafir Ada Al-Mudzamil Hasabal Hawadithi Hawadith Jamak dari Hadith Sesuai dengan Kejadian Kejadian Wal-Hikmatu Mindalika Tathbitu Qalbir Rasul Hikmahnya Adalah Untuk Tathbit Qalbir Rasul Apa Tathbit Qalbir Rasul Menunggu Masjid Waqurubil Muslimin Juga Dia kan Karena Berangsur Angsur Sedikit-dikit Satu Kaligus Dan Agar Mudah Memudahkan Untuk Menghapal Ya Menghapalnya Mudah Bagi mereka Qala Ta'ala Waqala Lidhina Kafaru Lawlan Silla Alayhi Al-Quran Jumla Tawahila Jadi orang Kafir pun Protes Mereka Orang Kafir Mengatakan Coba Kalau Diturunkan Kepadanya Al-Quran Itu Sekaligus Tapi Allah Tidak Belang Kadar Demikian Itu Untuk Kami Teguhkan Hatimu Warat Talna Hu Tartila Jadi orang Jadinya Bisa Berangsur Menghafal Al-Quran Ada Turun Hafal Ada Turun Hafal Apalagi Bangsa Pada Masa Itu Mereka Tidak Mengenal Atau Jarang Sekali Yang Bisa Baca Tulis Karena Itu Sangat Mengandalkan Ingatan Jadi Ingatannya Kuat Orang Sekali Dua Kali Dengar Itu Hafal Orang Dulu Sebelum Masuk Ini Kita Baca Silahkan Ibu Tati Dibaca Dari Dari Yang Nomor Satu Yang Baru Kita Baca Al-Quran Al-Quran Mujizah Al-Quran Mujizah Rasul Saluh Al-Salam Ang Ang Zalaw Lahu Ang Zalahu Lahu Subhanahu Wata'ala Alaihi Munazaman Ayy Mufarrakan Ayy Mufarrakan Hasaba Al-Hawadis Hasaba Al-Hawadis Wal Hikmatu Min Zalik Tasbitu Kolbi Rasul Saluh Hal Salam Wa Kulubil Muslimin Wa Liakuna Ifzuhu Sahlan Alaihim Kula Ta'ala Wa Kula Lazina Kafaru Lawla Nuzila Alaihil Alaihil Quranu Zumlatan Wahidatan Kazalika Linus Sabit Tabihi Fu Adaka Warot Palna Hu Tartila Lihat paragraf Keduanya ya Kanat Lirasuli Mu'jizatun Ukhra Kanat Lirasuli Mu'jizatun Ukhra Nabi Juga Mempunyai Mu'jizatun Yang lain Wa Minha Di antaranya Inshikakul Kamari Kembalahnya Bulan Keluarnya air Dari Selajari Sabit Jamak Dari Isbah Karena Dalam Suatu Kejadian Perjalanan Mereka Tidak Punya Air Ada Air Sedikit Nabi Masukkan Tangan Nabi Ke Wadah Itu Kemudian Udah Air Mencerat Dari Jemari Nabi Kemakan Lirasuli Kemakan Lirasuli Qablahu Mu'jizatun Apa Seperti Mu'jizat Mu'jizat Seperti Seperti Nabi Nabi Dulu Juga Al-Asah Mu'jizat Musa A.S. Seperti Eh Sohat Mu'jizat Musa A.S. Nakat Mu'jizat Salih A.S. Dan Mu'jizat Salih A.S. Karena Ontah Itu Keluar Dari Batu Ya Kaumnya Menantang Gitu Kalau Ontah Bisa Keluarin Ontah Dari Batu Allah Kabulkan Mu'jizat Tapi Udah Keluar Mu'jizat Hatinya Udah Tertutup Tetap A.S. Akhirnya Oleh Mereka Ontah Diganggu Bukan Diganggu Dibunuh Sudah Mu'jizat Itu Telah Hilang Bersama Hilangnya Orang Yang Membawanya Orang Yang Zaharat Fihim Muncul Mu'jizat Itu Pada Mereka Bersama Dengan Perginya Orang Yang Mus'jizat Itu Muncul Di Tempat Mereka Bapak Yang Tersisa Adalah Beritanya Lagi Ceritanya Lagi Sebagai Pelajaran Amma Mu'jizat Rasul Sallallahu Al-Khalidah Fahyya Al-Quran Yang Ketal Adalah Al-Quran Bahiyya Al-Qiyatun Layam Al-Qiyamah Dan Akan Kekal Sampai Hari Kiamat Al-Quran Di sini Adalah Al-Quran Sesungguhnya Kami Menurunkan Al-Quran Dan kami Yang Pasti Akan Membeli Baganya Waqad Tahadda Al-Quran Al-Insa Wal-Jinna Liatu Bi-Mithlihi Waqad Tahadda Tahadda Menantang Menantang Al-Quran Menantang Al-Insa Wal-Jinna Jin dan Manusia Liatu Bi-Mithlihi Liatu Bi-Mithlihi Untuk Mendatangkan Datangkan Yang Semisalnya Mereka Tidak Mampu Mereka Tidak Mampu Al-Quran Liatu Bi-Mithlihi Walau Kana Ba'ad Bi-Ba'ad Bahira Kul Katakan Laini Ijtama Al-Insa Al-Jinna Berkumpul Ya Berkumpul Al-Ayatu Bi-Mithlihi Al-Quran Untuk Mendatangkan Yang Serupa Dengan Al-Quran Liatu Nabi Mithlihi Maka Tak Akan Dapat Yang Serupa Walau Kana Ba'ad 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 Kaling Dukung Mendukung Membantu Untuk Bisa Membuat Ini Gitu Kan Ini Ada Tim Manusia Ada Tim Dari Jin Bekerja Sama Untuk Membuat Al-Quran Menandingi Gak Bakalan Bisa Silahkan Ibu Haji Marhamah Kana Rasulillah Sallallahu Sallam Waqad Zahabat Tilkal Mu'jizatu Dijahabin Dijahabin Man Zaharat Tihim Wa Ba'qiyat Akhbaruha Lil Ibrah Amma Mu'jizatu Rasulillah Sallallahu Aleyhi Sallam Al-Qolidatu Wahiya Al-Quran Al-Karim Wahiya Ba'qiyatun Ila Yawmil Kiyamah Ya Cukup Sabitri Allah Sabitri Silahkan Kala Ta'ala Bufitri Dibuka Masih Hitam Payahya Kala Ta'ala Auzubillahi Mina Shaitan Rojim Inna Nahnu Nazzal 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 Zikra Wa Inna Lahu Laha Al-Hijjah Al-Hijjah Tis'un Tis'a Wa Kod Ta'ud Wa Kod Ta'ud Ta'ud Al-Quran Al-Insa Wal-Jinnah Li Yaktu Bimisli Falam Yastate Falam Yastate Kola Ta'ala Auzubillahi Minas Syaitan Rojim Kullain Kullain Isro Isro Samana Wasamanun Samana Wasamanun Ijjah Al-Quran Al-Quran Mu'jizun Bi-uslubihi Wa-alfadihi Wa-ma'anihi Al-Quran Mu'jizun 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 Membuat orang lain Tidak berdaya Ya Mampu Gak mampu Untuk mandi Bi-uslubihi Su'ub itu Daya bahasa Ya Bahasa Al-Fa Ma'ani Artinya Dan Maknanya Kama'an Nahunaka Umuran Kathiratan Tadullu Ala Ajazil Quran Sebagaimana Banyak Hal-hal Yang menunjukkan Tentang Kemu'jizatan Al-Quran Wa-kullama Taqaddamal Ilmu Zaharat Suarun Jadidatun Tua'yidu Hadal Ijaz Wa-kullama Setiap Ilmu Semakin Maju Ya Setiap Kali Ilmu Pengetahuan Maju Zaharat Suarun Jadidatun Muncul Gambaran Gambaran Baru Bentuk Baru Bentuk Bentuk Baru Tu'ayidu Hadal Ijaz Menguatkan 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 Ayat Ijaz Wamin Ahami Suari Hadal Ijaz Yang Menguatkan Wamin Ahami Suari Hadal Ijaz Di antara Bentuk Yang Terpenting Di antara Bentuk Bentuk Yang Terpenting Dari Mu'jizat Ini Adalah Annal Qur'ana Ja'a Bikathiri Min Akhbaril Umami Sabiqati Wa Kisah Sihim Oh Qur'an Datang Apa Namanya Qur'an Datang Membawa Berita Yang Tentang Umat Umat Terdahulu Dan Kisah Mereka Dan Kisah-kisah Kama Syamila Qadran Kabiran Minal Ulumi Wal Ma'arif Allati Lam Ya'arif Han Nasu Min Qablu Sebagaimana Juga Al-Quran Banyak Mengandung Sebagai Al-Quran Juga Mengandung Banyak Banyak Pengetahuan Pengetahuan Yang Belum Diketahui Ya Min Qablu Kodran Di sini Apa Kenapa Kodran 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 Itu Sejumlah Besar Kodran Kabiran Sejumlah Besar Kadar Kadar Besar Sejumlah Besar Ya Yang Tidak Diketahui Manusia Sebelumnya Kama Jual Al-Quran Bima Yuslihu Aqaidan Nasi Wa Ibadatihim Sebagaimana Al-Quran Datang Memperbaiki 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 Dan Yuslihu Aqaidan Nasi Yang Memperbaiki Apa Akidah Aqidah Manusia Dan Ibadah Mereka Wahayatahum Al-Ishkud Na'iyah Dan Dan Hidupan Sosial Mereka Sosial Mereka Mas Ya Politik Kulal Iktisadi Ekonomi Salat Wa Nazzalna Aleykal Kitab Tibyanan Likulli Syait Tibyanan Kami Turunkan Tibyanan Apa Tibyanan Tibyanan Menjelaskan Menjelaskan Semuanya Bukan Hanya Masalah Tentang Akidah Ibadah Tapi Juga Kehidupan Bermasyarakat Bintik Dan Ekonomi Islam Itu Cara Mengatur Harta Wala Tautus Sufaha Amwat Tersusaha Amalik Mullati Jalal Lekum Tiyaman Itu adalah Tonggap Salah satu Tonggap Cara Pengaturan Ekonomi Yang sangat Luas Masalah Ribawiyah Ya Apa Selamat Baik Kita Lihat Berikutnya Yang belum Baca Siapa Ika Silahkan Ika Yang Jizul Quran Nomor Tiga Jizul Quran Al Quran Mu'jizun Mu'jizun Biuslubihi Wa Al-fadihi Wa Ma'anihi Kama Anna Hunalika Umuran Kasih Rotan Kama Anna Hunaka Umuran Kasih Rotan Tadulu Ala Iqjazil Quran Wa Kullama Takot Damal Ilmu Zoharot Zoharot Suwarun Jadi Datun Tu'ayidu Hadhal Iqjaz Wa Min Aham Wa Min Aham Suwari Hadhal Iqjaz Annal Qur'ana Ja'a Bikathirim Min Akhbaril Umami Sabi Sabi Koti Wa Kisosihim Ya Ya Bu Arti Kama Kama Shamila Khotron Kabiron Minal Ulumi Walau Mu'arif Ma'arifi Ma'arifi Alati Lam Ya'arifu Han Ya'arifun Ya'arifu Lam Ya'arifu Han Nasu Min Koplu Kama Kama Ja'al Quran Bima Yuslihu Akhidhan Nas Al-Qa'idhan Nas Wa'ibadatihim Wa'ayatahum Al-Astimaiyah Wasi Wasisiyah Siah-siah Siah-siah Wa'aqsodiyah Iktisodiyah Kola Ta'ala Apa Najat Al-Qa'idhan 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 Ya Yang kapan Nuzul Al-Qur'an Nazal Al-Qur'an Wa'munajjaman Al-Rasul Sallallahu Al-Qa'idhan Biwasitati Jibrillah Al-Qa'idhan Nazal Al-Qur'an Wa'munajjaman Nuzul Ada Lantur Langsung Langsung Ya Ada Rasulullah Melewati Jibrillah Al-Qa'idhan Jibrill ini Bukan hanya Pada masa Nabi ya Banyak pada Masa Nabi-Nabi Sebelumnya juga Memang Jibrill yang Ditugaskan Oleh Allah Yang banyak Ber Berhubungan Dengan para Nabi Itu adalah Jibrill Qala ta'ala Nazalabih Ar-Ruhul Amin Ala Qalbika Litakuna Min Al-Muntirin Bilisan Arabiin Mubin Nazalabih Ar-Ruhul Amin Nazalabihi Membawanya Turun Membawanya Ar-Ruhul Amin Ini Jibrill Maksudnya Ar-Ruhul Amin Itu Jadi Jibrill Ini Al-Amin Orangnya Dipercaya Jadi jangan Seperti Orang Syiah Mengatakan Bahwasannya Jibrill Harusnya Turun Wahyu Kepada Ali Tapi Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Tuhan Bisa Dikadalin Sama Jibrill Kalau Jibrill Hianat Turun Kepada Nabi Tidak Kepada Ali Langsung Dipecat Tuhan Rahul Amin Al-Amin Jibrill Ala Qalbika Litakuna Min Al-Muntirin Dalam Hati Agar Kau Menjadi Orang Yang Mendirin Memberikan Peringatan Bukan Ngasih Kabar Gembira Yang Duluan Bilisanin Arabiyin Mubin Al-Quran Memang Bilisani Qawmi Ayat Kitab itu Turun Pasti Sesuai Dengan Bahasa Qawmi Bahasa Arab Karena Nabi Di Arab Itu Silahkan Butati Baca Nuzul Quran Butati Butati Pergi Kayaknya Wahajah Marhamah Nuzul Quran Nazal Al-Quran Munajaman Rasul Allah Diwasi Tauti Diberilah Al-Islam Berikutnya Nomor 5 Al-Quran Al-Makki Al-Quran Al-Madani Maki Nisbah Kepada Mekah Madani Nisbah Kepada Madinah Quran Mekah Dan Quran Madinah Apa maksudnya Kalau Di dalam Pelajaran Usul Tafsir Yang turun Sebelum hijrah Makiah Yang turun Setelah hijrah Madaniah Mau turun Dimanapun Meskipun Turunnya Di dekat Mekah Atau Di Mekah Sekaripun Tapi karena Dia setelah Hijrah Maka Dia aktif Sebagai Surah Madaniah Dan itu Memudahkan Untuk Membagi Tidak Berdasarkan Tempat Tapi Adalah Waktu Sebelum Hijrah Mekah Sesudah hijrah Minal Quran Mahuwa Mekihun Wa Minhum Mahu Madaniah Ya Di antara Al-Quran Ada yang Mekihun Ada yang Mekihun Al-Quran Mekihun Hwa Manazala Qabla Al-Hijrati Ilal Madinah Al-Quran Mekihun Hwa Manazala Qabla Al-Hijrati Madinah Quran Mekihun Adalah Turun Turun Kemudian Kemudian Meskipun Meskipun Turunnya Di luar Mekah Semamanya Nabi Di ta'if Keluar Turun Ayat Ketika Nabi Sedang Di ta'if Mekah Disebut Mekih Juga Dinesibahkan Kepada Mekah Karena Buat Hijrat Amal Quran Madani Fahua Manazala Baat Al-Hijrah Adapun Al-Quran Madani Adalah Quran Yang Turun Setelah Hijrah Walaupun Turun Di Dalam Mekah Dalam Mekah Pada Waktu Fathu Mekah Atau Pada Waktu Haji Wada Ada Ayat Dianggap Itu Madani Waqad Ja'at As-suaru Al-Mekhi Atu As-siratan Fil-Ghalih Dan Surat Surat Mekah Yang Pendek Pendek Ya Pendek Fil-Ghalih Biasanya 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 Surat Mekah Itu Pendek Mimma Ja'ala Hifzaha Sahlan Sehingga Sehingga Membuat Hapalnya Menjadi Mudah Yang Buat Hapalnya Mudah Kul Huallahu Ahad Kul Ya'yu Al-Kafirun Kan Gampang Tanawal Al-Quran Al-Mekhi Maudu'atin Adidatan Al-Quran Makhhi Ini Mengandung Tema Yang Banyak Ya Mengupas Macam Macam Maudu'akin Adidatan Adidah Itu Banyak Berbilang Topik-topik Yang Banyak Mithla Tawhidillah Wadda'wati Illya'l-Islam Seperti 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 Yawmul Qiyamah Wa Qisah Al-Anbiya Wal-Rasul Al-Sabi Al-Ali Al-Salam Dan yang lainnya Makanya memang Karena kan Quran Makhhi Ini Arahannya Adalah Untuk Akidah Karena itu Bercerita Tentang Hari Kiamat Surga Neraka Banyak Sekali Mengarah Kesana Karena Tujuannya Adalah Untuk Menguatkan Iman Sedangkan Tashri' Itu Yang Kewajiban-kewajiban Itu di Madinah Wa yablugu Al-Quranu Al-Makhi Nahwa Sulusai Al-Quran Sulusai Al-Makhi Itu Mencapai Mencapai Sulusai Al-Quran 2 per 3 Al-Quran Sulus Sepertiga Sulusai 2 per 3 Ya Sulusai kan Sepertiga Sulusai Sulusai 2 per 3 Ini Nunya Ilang Oh 2 per 3 Ya Karena dia Mutafkan Nunya Ilang Sulusai Ini Sulus Ini Sulus Sepertiga Sulusai Ini 2 per 3 Ya Belugu Al-Quran Al-Makhi Nahwa Sulusai Al-Quran Al-Quran Al-Makhi Itu Mencapai Sekitar 2 per 3 Al-Quran Amal Al-Quran Al-Madhani Faja'at Suaruhu Ayatuh Tawilatan Fil-Ghalib Ada pun Biasanya Biasanya Panjang-panjang Ayatnya Panjang-panjang Ayatnya Surat Al-Quran Al-Makhi Surat Surat Ayat-ayatnya Panjang-panjang Dia bertanya Waqat Tanawala Maudu'atin Jadi datan Dan Tema-tema baru Ya Al-Fara'it Far'it juga ya Haris 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 itu Hudud Hukum 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 yang tetap itu Semamanya Mencuri Potong tangan Apa Itu Hudud Yang Pastinya Wal-hukum Hak-hak Wal-jihad Jihad 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 Dan lain-lain Dan lain-lain Silahkan Ibu Tati Al-Quran Al-Makhi Wal-Quranul Al-Madani Madani Minal-Qur'ani Mahuwa Maki Wa Minfu Mahuwa Madani Wal-Quranul Al-Makhi Huwa Ma Nazala Qoblal Hijrati Ila Madinah Wa Inkana Nuzuluhu Khurizal Makkah Amma Al-Quranul Madani Nuzuluhu Dakhilil Dakhilil Dakhila 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 Makrah Wah Wa Wakoja'at Asu'aru Al-Makhiatu Kosirotan Vilgolib Mima 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 Ja'ala Kif Zoha Sahlam Tanawal Al-Quranul Maki Ma'udu Atin Adidatan Pak Yahya Misla Misla Tauhidillahi Wada Wada Wati Ila Islami Wayaumal Kiyamati Wakososil In Ambiya'i Warrusulis Sabiqoini Sabiqoina Sabiqin Sabiqina Sabiqina Alaihimussalam Wa ghairi Zalik Wa Yablugul Wa Yablugul Kur'anu Maki Maki Nahwa Sulusal Kur'an Ammal Sulusal Ya Sulusal Kur'an Ammal Kur'anu Al-Madani Faja'at Suwaruhu Suwaruhu Wa Ayatuhu Toilatan Fil Fil Golib Wa Kod Tanawalah Maudu Atin Jadi Datun Jadi datan Jadi datan Misla Al-Faroidi Walah 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 Hududi Walah Hukuk Hawal Hukuki Waljihadi Walah Waghuri Zalik Ya Kita udah Sampai Jam 11 Ya Sudah Ustaz Ya Naktafi Bihan Dal-Qadar Cukup Sekian Ada Satu Paragraf Lagi Paragrafnya Panjang Ada yang Mau bertanya Alhamdulillah Tidak ada Pertanyaannya Kalau di luar ini Boleh gak Ustaz Di luar Silahkan Kalau Istaka Itu Harus berganda Dengan huruf Zartot Apa enggak ya Ustaz Istaka Istaka Gimana Istaka Itu Harus berganda Dengan huruf Zartot Apa Ini Ustaz Istaka Istaka Yang artinya Rindu Istaka Yang artinya Mengeluhkan Ustaz Mengeluhkan Istaka 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 Istaki Bisa dia Istaka Min Istaka Itu Temannya Adalah Min Istaka Min Hu Artinya Mengeluhkannya Istaka Min Min Selamanya Kalau dia Merasakan Istaka Min Selamanya Istaka Min Al-Humma Kalau Istaka Min Mahmudin Istaka Min Mahmudin Berarti Dia Komplain Ada Pelakuan Mahmud Yang dia Enggak Suka Kalau Berumah Tangga Istaka Min Zaujatihi Atau Istirnya Istaka Min Zaujiha Berarti Dia Istaka Istaka Al-Mar Atu Al-Rasul Sallallahu Sallam Min Zaujiha Mereka Itu Mengadukan Nabi Tentang Masalah Suaminya Istaka Min Bu Mada Tashtaki Min Nih Mada Tashtaki Min Apa Keluhan Apa Yang Ibu Rasakan Apa Yang Kompin Terhadap Diri Saya Kekurangan Saya Apa Kesalahan Istaka Min Syaka Yashku Juga Kita Bilang Dia Ano Ya Yashku Min Juga Syaka Min Yashku Ada Ada Ya Yashku Ilam Min Nanya Dikit Pak Guru Apakah Benar Orang Musrik Jahiliah Ketika Sebelum Rasul Datang Juga Sudah Mengenal Perkataan Bismi Al-Lata Bismi Al-Uzza Oh Ya Karena Kebahasaan Mereka Seperti Itu Berarti Bisminya Pakai Alif Berdiri Ya Alif Berdiri Hamzah Hamzah Oh Ya Alif Itu Sebelumnya Fathah Kala Nala Itu Alif Semuanya Itu Hamzah Iya Karena Bismillah Kepala Isha Apakah Kau Musrikin Sebelum Rasulullah Sudah Mengenal Nama Allah Belum Allah Itu Sudah Dikenal Bapak Nabi Namanya Abdullah Bapak Nabi Abdullah Ampung Munafikin Namanya Abdullah Yang Menjadi Petunjuk Jalan Nabi Itu Orang Kristen Bukannya Bukan Muslim Namanya Abdullah Nama Abdullah Itu Nama Yang Banyak Sekali Pada Masa Oh Ya Abdullah Jadi Lafaz Allah Itu Mereka Udah Kenal Udah Kenal Tapi Yang Mereka Protes Itu Kan Di Ayat Quran Banyak Sekali Yang Menyebutkan Kalau Mereka Ditanya Siapa Menciptakan Lagi Ini Saya Kulun Allah Mereka Bilang Adalah Allah Mereka Menganggap Bahwasannya Cara Berhubungan Dengan Allah Ini Tidak Bisa Langsung Harus Melalui Media Itu Adalah Berhala Berhala Itu Maka Kita Sebut Sebagai Syirik Mereka Mereka Bukan Tidak Percaya Kepada Allah Mereka Percaya Tapi Mereka Tidak Mengesahkan Allah Makanya Protesnya Dia Mujadikan Tuhan Ini Jadi Satu Aja Tuhan Kan Banyak Tuhan Tuhan Mereka Protesnya Itu Jadi Allah Itu Bukan Bawaan Nabi Muhammad Tapi Mereka Mengenalnya Sebelumnya Karena Allah Itu Lafaz Dari Nabi Nabi Sebelumnya Mereka Ya Nabi Musa Elohim Dia Ibrani Dia Karena Tidak Arab Tapi Kalau Allah Rapat Arab Rapat Nya Adalah Allah Jadi Kalau Semamanya Kristen Kristen Arab Seperti Libanon Apa Gitu Dia Bilang Allah Ya Isa Dibilang Yasuh Kalau Kita Dulu Waktu Masih Mahasiswa Kita Suka Itu Mendengar Radio Monte Carlo Karena Siarannya Bagus Dan Berbahasa Faseh Monte Carlo Ini Karena Dia Radio Kristen Dia Di Beberapa Siaran Nanti Ada Ceramah Dari Gereja Kalau Kita Tidak Mengerti Ini Kita Mengira Seperti Ceramah Islam Dia Nyebut Allah Allah Ya Kristen Arab Yang Keluar Dari Arab Aja Allah Tidak Tepat Menyebut Jadi Allah Jadi Kalau Dia Tepat Kalau Kristen Arab Dia Menyebutkan Allah Sama Kita Allah Tapi Allahnya Mereka Punya Anak Ya Sama Allahnya Cuma Dia Meyakini Allahnya Punya Anak Kalau Kita Kan Tauhid Kalau Dia Salus Dia Mengatakan Ada Yang lain Tapi Allah Yang Kita Yakini Itu Sama Yang Pencipta Gala Macam Artinya Dari Tauhid Rububiah Dia Sama Kita Mengatakan Bahwa Mencipta Langit Bumi Memberi Rizki Itu Adalah Allah Cuma Ketika Yang Berhak Disembah Saja Tauhid Puluhiahnya Itu Yang Mereka Bercampur Mengatakan Kami Tidak Menyembah Mereka Ini Melainkan Untuk Bisa Menjadi Media Mendekatkan Kami Kepada Allah Dia Ceritanya Yang Orang Yang Mereka Sembah Orang Saleh Semua Dulu Ya Betul Orang Saleh Kemudian Dijadikan Patung Diingat Ber Generasi Keberapa Menjadi Tuhan Jadinya Menjadi Patung Menjadi Tuhan Disembah Ini Orang Saleh Maka Diberikan Penghormatan Dianggap Dia Sebagai Media Bisa Mendekatkan Kita Kepada Allah Karena Mereka Orang Saleh Sekarang Kita Ada Sebagian Kita Masih Ada Anggapan Anggapan Bahwasanya Kalau Kita Mau Berhubungan Kepada Allah Enggak bisa Langsung Harus Media Padahal Allah Mengatakan Kita Diberikan Itu Sama Jadi Enggak Pakai Perantara Apalagi Kalau Mau Langsung Mojok Tuhan Itu Tengah Malam Berduaan Langsung Kita Enggak perlu Lewat Sifulan Sifulan Itu Logika Manusia Kalau Ketemu Presiden Harus Lewat Orang Orang Dekatnya Tapi Kalau Logika Allah Enggak Kita Dihadapan Allah Semua Sama Tapi Kita Juga Disunahkan Minta Doa Ibu Haji Amar Hama Lagi Pergi Haji Saya bilang Jangan lupa Bu Doain Saya Itu Biasa Kalau kita Orang Saleh Kita Minta Ustadz Anwar Lagi Naik Haji Mudah-mudahan Sehat Dan Jima Bro Jangan lupa Ustadz Doain Saya Itu Boleh Karena Nabi sendiri Ketika Umar Pergi Haji Nabi bilang Latan Sana Akhir Jangan lupa Hai Saudaraku Mendoakan Kami Nabi 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 Sudah masuk Surga Ngapain juga Minta Didoain Umar Apalagi Kita Tapi Kalau kita Memohon Kita Langsung Perlu Pakai Perantara Kalau Tidak Lewat Gurunya Mursyid Tidak Bisa Berhubungan Langsung Pada Allah Jadinya Mengajarkan Tauhid Menjadi Tidak Bertauhid Kita Belajar Tauhid Tapi Ketika Berhubungan Allah Malah Disuruh Melewati Dia Malah Mengajarkan Tentangan Kalau Menit Tawasul Gimana Kontroversi Tawasul Ini Masalah Kontroversi Ada Yang Menganggap Tawasul Enggak Sama Sekali Ada Menganggap Boleh Kepada Siapa Aja Ada Menganggap Boleh Hanya Kepada Nabi Waktu Hidup Ada Menganggap Boleh Untuk Nabi Waktu Hidup Dan Mati Ada Menganggap Boleh Untuk Kepada Nabi Dan Kepada Orang Saleh Lainnya Jadi Yang Mengatakan Boleh Enggak Boleh Pun Dia Bertingkat Juga Gitu Jadi Yang Mengatakan Gabboleh Selamanya Dalilnya Adalah Pada Waktu Umar Bin Khattab Pada Masa Dia Paceklik Dia Minta Kepada Abbas Dulu Kita Ini Nabi Yang Doain Sekarang Orang Yang Terdekat Dengan Nabi Adalah Kamu Maka Kami Ingin Kau Bertawasul Lewat Dia Jadi Disebutkan Umar Aja Bertawasul Kepada Yang Hidup Abbas Kalau Kepada Nabi Kenapa Umar Tidak Langsung Ke Kuburan Nabi Itu Dalil Orang Yang Menolak Tapi Dalil Orang Yang Mengatakan Ada Itu Dia Diantaranya Maka Ada Orang Buta Yang Diajarkan Oleh Nabi Ada Kata Aku Bertawasul Dengan Nabimu Jadi Dia Pengertian Tawasul Jadi Orang Buta Itu Dia Berdoa Pada Waktu Nabi Hidup Itu Kemudian Juga Mengajarkan Itu Kepada Orang Lain Setelah Nabi Meninggal Dunia Di antara Doa Dal-Dal Orang Yang Membolehkan Cuma Membolehkan Ini Kan Juga Beda Ada Yang Mengatakan Khusus Nabi Aja Yang Lengga Ada Yang Udah Terbuka Lebar Kepanah Labi Orang Saleh Yang Lengga Seperti Itu Kita Kalau Berarti Kalau Kamis 945 Bu ya Ya 945 Ya Kita Akhiri Dengan Keparatul Majlis Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Terima kasih Berlalu Ustaz Al-Fair Terima kasih Terima kasih Ustaz Bapak Agung Pak Semuanya Semuanya Terima kasih Kita tutup Ya Luar sendiri Ya Luar sendiri Ya Ya Bu Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.